Wartawan Foto memang harus bisa mengabadikan kapan perisiwa itu jadi sejarah. Kabar berbeda dengan berita, bro. Jadi kabar belum tentu jurnalisme karena belum ada titik konfirmasinya. Tapi kalau berita, itu sudah melalui jalur proses jurnalistik. Media atau profesi kita ini sangat ditentukan oleh trust yang kita bangun sendiri. Jadi menurut gue, waktu itu hanya catatan statistik. Mungkin bukan hal yang menguntungkan secara bombastis gitu material ya. Tapi kalau dia juga bisa secara spiritual, ya gue juga udah senang. Fungsi jurnalisme ini kan suka atau tidak, sebagian sudah diambil oleh netizen ya. Dan diambil oleh citizen jurnalisme juga gitu. Nah sementara mereka bekerja berdasarkan passion saja, tanpa ada standarisasi. Itu kan menjadi tantangan. Tantangan buat pelaku, tantangan juga buat publik yang mengonsumsi media. Kalau menurut Bungu Oscar, bagaimana munculnya era netizen ini, munculnya era netos, tidak mendistorsi esensi dari berita yang sebenarnya. Ini pandangan pribadi, waktu atau momentum dari sebuah peristiwa, tanda petik yang kita bicarakan sekarang adalah dunia fotografi jurnalistik lah misalnya ya. Momentum pertama itu memang sudah menjadi milik, bukan menjadi hak kita lagi semata-mata. Jadi siapapun yang ada di lokasi bisa melakukannya. Nah sekarang pasalnya adalah bagaimana caranya supaya mitigasi tentang pengetahuan jurnalisme ini juga bisa kaedahnya menyebar pada mereka. Misalnya, teman-teman PFW mulai menggelar penghargaan juga kepada citizen jurnalisme. Itu juga kan sebetulnya juga harus masuk ke dalam tataran-tataran yang lebih luas. Pemerintah dan sebagainya. Sehingga bisa ada sebuah hubungan, interaksi yang mau nggak mau harus bisa terjadi untuk saling memperkaya. Karena media-media mainstream juga membutuhkan sebuah momentum yang lebih dahulu diabadikan oleh mereka. Nah, tapi juga kita bisa memitigasi juga bahwa kabar harus menjadi berita. Kita nggak pernah menyiarkan kabar begitu aja. Kita harus menyiarkan berita. Kabar bisa dilepas begitu aja. Kadang-kadang kalau kita mendapatkan sebuah fakta peristiwa, itu sama seperti yang dilakukan oleh kantor berita. Flash. Potongan pendek, lima kata, lepas sebuah berita. Kebakaran besar, di sawah besar, Jakarta. Gitu kan? Ada jam dan sebagainya. Itu udah cukup menggambarkan apabila trust ini sudah dilihat oleh orang, oh disiarkan oleh media nasional A. Kita percaya. Nah, ini kan juga sebetulnya bisa melekat kepada setiap person. Dalam dunia yang kita kenal sebagai sosmed itu atau medsos itu, untuk bisa juga diterapkan kepada mereka sepanjang tidak ada rasa kepongahan bahwa gue yang paling benar. Indonesia termasuk negara yang populasi pengguna media sosialnya sangat tinggi. Ketika semua orang menggunakan media sosial, Bu Agang Oskar Maturloh itu tidak punya satupun akun media sosial. Kalau itu sih betul ya? Kenapa? Nah, ini agak susah dijawab. Media sosial ini kan memang satu perkembangan zaman yang kemudian juga banyak sisi manfaatnya. Dan tentu juga dia menjadi sebuah aplikasi identitas diri untuk para penggunanya gitu ya. Menghubungkan orang demi orang, masa lalu dan sebagainya. Tapi, gue juga agak sependapat dengan Bung Bujel tadi bahwa mengenai selfie, mengenai aku gitu ya. Nah, gue nih kebetulan ketika memilih profesi ini, itu gue sadar banget bahwa profesi gue adalah orang yang berada di belakang. Sebuah kegiatan, gue hanya orang di balik kamera yang gue gunain gitu. Gue menuliskannya gitu ya. Jadi, gue merasa cukup nyaman dengan sesuatu hal seperti itu. Dan rasanya bukan hal yang konsisten. Kalau gue juga kemudian memilih. Untuk bergabung di dalamnya hanya dengan alasan itu. Yang kedua, sekali lo ikut dalam sebuah komitmen, maka lo harus melakukannya dengan kontinuitas yang baik. Lo menurut gue gak patut kalau misalnya lo ikut, wah lo rajin, habis itu lo tinggalkan. Gila. Gila, gitu kan. Jadi, itu kan harus kontinuitas berhubungan dan sebagainya. Nah, itu rasanya bukan hal yang gue miliki untuk bisa gue lakukan di dalam memilih medsus ini. Sejauh ini, kalau toh lo gak ikut, bila gak apa-apa. Dan gak ada pengaruhnya juga buat orang-orang. Gitu kan. Nah, gue tetap akan melakukan hal-hal yang menurut gue, tetap bisa gue lakukan di balik layar. Jadi, gue pikir secara pribadi, gue menghargai penemuan-penemuan. Ini hal yang sangat positif untuk kegiatan-kegiatan yang ada. Cuman, gue juga punya alasan untuk tidak mengikutinya. Kalau saya lihat konsistensi dalam penampilan, rambut gondrong, kaos hitam, kalung, sepatu gunung, dan segala macam aksesoris yang menempel. Yang tidak pernah berubah dari awal sampai sekarang. Kalau ini sih sebenarnya ada kaitannya, jadi segala sesuatu kan emang gak direncanain ya. Gue juga dulu walaupun zaman kuliah dan sebagainya, kebetulan ya, gue juga kan kos nih. Walaupun kos di tempat saudara gue, gitu ya. Jadi, otomatis kalau gue nyuci baju dan sebagainya, gue rasa itu teman-teman kos semuanya gitu ya. Kan gue kan mikir dari segi efisiensi nyucinya, bro. Nyucinya kan berat, tuh. Jadi, kalau baju hitam kan udah bisa pakai anytime, gitu kan. Lu pakai kali-kali lah, gitu. Nah, itu dalam liputan seperti itu. Tentu di dalam tas gue juga ada kaos baju-baju resmi. Kalau tiba-tiba mendadak, tiba-tiba bos bilang, Pemerlukan fotografer nih, mendampingi untuk pemotretan seorang pejabat negara, gitu. Ya, orang nomor satu di Indonesia. Nah, orang nomor satu, batik. Dalamnya tetap kaos yang tadi. Batik pun warna gelap ya? Warna gelap. Nah, jadi lebih ke situ. Dan kedua, gue juga baca nih. Ini bacaan-bacaan yang mungkin gue lupa. Mungkin salah satunya itu ditulis oleh jaman-jaman majalah live terbit. Itu ada satu reporter, salah satu editor fotonya. Namanya Wilson Hicks. Dia bikin word and pictures, gitu ya. Nah, murid-muridnya beberapa itu juga memberi komen dari buku-buku yang selalu diterbitkan kembali dengan revise. Nah, di dalamnya gue dapet juga salah satu liputan yang digunakan untuk turun ke lapangan adalah menggunakan baju-baju yang warnanya netral. Jadi, abu-abu, kaki, gelap, gitu. Itu membaurkan pandangan fokus orang ke dalam sebuah liputan-liputan yang kadang-kadang keras. Nah, lu menggunakan baju misalnya warna-warna primer, merah, kuning, biru, gitu. Itu ketangkep mata, bro. Sasaran batu bisa melayang ke kita, gitu. Nah, kalau soal rambut, memang kebetulan karena kebiasaan aja ya. Gue kebetulan datang dari generasi jaman-jaman woodstock lah ya. Jadi, karena terbiasa aja. Terbiasa, jadi dari jaman gue SMP sering dipanggil. Bahkan SD ya. Karena SD udah panjang nih. Jadi, kadang-kadang bokap gue potong nih karena nyokap gue dipanggil. Dipanggil, biak sekolah. Nah, biak sekolah itu jaman dulu kan. Jadi, terpaksa gue dipotong, gitu. Tapi, gue biarin lagi. Dan itu praktis. Gue juga seumur hidup kayaknya belum pernah punya sisir. Gue juga belum pernah punya cermin. Kenapa, kenapa itu? Karena praktis aja, kan? Jadi, praktis di dunia itu udah. Cermin dalam pengertian itu kadang-kadang kan kita juga memantes untuk kalau ketemu seseorang yang kita harus on occasion lah ya. Itu gue lakuin. Tapi, gue gak naruh itu di ruang-ruang pribadi. Nah, jadi kepraktisan itu juga nyangkut. Ya, ini sebenarnya gue gak pantas gue ceritain nih. Tapi, gak apa-apa. Karena lu yang ngomong. Yang kedua, gue juga seumur hidup belum pernah menggunakan pakaian-pakaian yang listrika. Tidak pernah listrika? Gak pernah. Kenapa gitu? Nah, gue gak tau tuh. Jadi, gue seneng yang kumel gitu ya. Dari dulu. Jadi, kalau nyokap gue nih, zaman sekolah kan disisirin. Disisirin. Karena agak panjang nih. Disisirin. Terus baju rapi. Nanti kalau keluar tuh gue buka baju. Kecil-kecil baru gue pake lagi. Gitu. Gue gak tau kenapa ya. Mungkin karena gue ngerasa lebih bebas begitu. Akhirnya, ini mungkin pembenaran di alibinya. Mungkin karena ada perasaan kemerdekaan di situ. Lu bebas nih. Paling gak buat diri lu sendiri. Nah, waktu gue masuk di antara juga, kelihatannya yang paling aneh sih gue. Kalau gue pikir-pikir. Udah yang paling jelek. Terus paling berantakan. Tapi yang paling jelek siapa? Yang jelas. Itu cukup. Jadi pesona itu muncul. Karena rambut gondrom. Kaos atau baju tidak pernah disetrika. Jadi, sahabat media Indonesia. Kalau mau pesonanya memancar. Jangan berani ditirik. Jangan berani ditirik. Jadi kalau menurut gue ya. Menurut gue barangkali setelah gue. Makin lama gue terjun di dunia jurnal asik itu. Sumber berita yang gue ketemuin juga gak keberatan. Gak keberatan. Dan mereka juga. Gue hormatin mereka dalam pengertian sebagai sumber berita. Mungkin mereka akhirnya ngeliat ke situ. Mereka gak ngeliat apa yang kita. Aksesoris fisik kita. Termasuk juga petinggi-petinggi di antara waktu gue masuk. Gue gak motong rambut gue. Gak gue rapiin. Dulu jenis gue sobek-sobek kan. Dan zaman itu kan lebih berantakan lagi. Jadi, ini kayaknya gak pantes nih. Jadi wartawan gitu ya. Tapi ngomong-ngomong ada perul model gak? Dalam berpenampilan. Gak ada ya. Pokoknya mengalir apa adanya saja. Mengalir apa adanya. Cuma barangkali juga generasi-generasi pada zaman itu kan agak lebih berantakan hidupnya kali ya. Jadi, cuek gitu. Nah, gue juga punya beberapa paman gitu. Kebetulan karena orang tua gue kan campuran nih. Jawa, menado kan. Jadi, yang menado-menado ini kan lebih. Pergaulannya itu lebih terbuka. Jadi, gue juga ngeliat ada. Gak jadi patron sih. Tapi gue ngeliat beberapa teman-teman. Dari macem-macem suku, beda-beda caranya. Berbusana gitu kan. Jadi, menurut gue, busana itu bukan satu hal yang penting untuk menjadi bagian dari kita. Ya, tapi kan ada beberapa tempat. Ada beberapa acara. Nah, kalau itu gue selalu. Gue harus ikutin. Ketika kita berada di acara-acara resmi, pilihannya kan biasanya menggunakan batik. Atau menggunakan jazz. Kalau batik, beberapa kali saya lihat. Bunga Oskar menggunakan batik. Tapi kalau jazz, pernah? Jazz, gak pernah. Gak pernah? Belum pernah. Tapi, batik-batik itu kan udah cukup dianggap sebagai pakaian resmi yang formal gitu ya. Jadi, ini soal bagaimana kita mencoba kepada sumber berita, kita menghormati, menghargai mereka, misalnya menteri dan sebagainya. Mungkin menterinya cuek. Cuma kan birokrasi menentukan dress code-nya gitu ya. Tapi di luar, di kantor dan sebagainya gitu. Dan mereka semua senior-senior gue gak ada satupun sepanjang ingetan gue ya. Sampai gue pensi, gak pernah ada yang negor tuh. Bunga Oskar tidak pernah mendapat hambatan sedikitpun. Nah, dari soal itu ya. Walaupun mungkin dari segi kepantasan, makanya gue juga mikir sepertinya ini gak ada pengaruhnya. Yang lebih pengaruhnya adalah bagaimana kepribadian lo. Sebetulnya gitu ya, menurut gue dalam pendidikan, satu kali gue pernah ditegur oleh Parni Hadi. Karena gue gondroh, kan? Rosyan Anwar. Cuma Rosyan lebih nge-nge, lebih nge-nge buat lucu-lucuan. Kalau Parni Hadi serius. Begitu. Makanya gue kemudian dengan Parni Hadi tuh saling mengenal dan dia sebagai senior. Kemudian, di kemudian hari kita bisa berdiskusi, bisa berteman untuk mengembangkan pemberitaan. Dia negor, gue lawan. Gue bilang, Anda bisa gak? Bapak itu waktu itu dia petinggi. Dia wakil, waktu Pem-Pelret, Pem-Retnya anjo ya betul. Ngerangkep pemimpin umum. Iya kan? Jadi, di kelas. Di kelas nih. Oh ini juga, misalnya, pengartawan tuh harus. Iya kan? Gue nanya, gue iseng aja sebetulnya. Gue cuman pancing-pancing kan. Bapak bisa gak membuktikan bahwa ada kaitan relevansi dengan karya dengan rambut panjang? Wah, kamu mau melawan ya? Namanya siapa? Jadi sejak itu nama gue dihafal. Dalam satu tayangan di Lifetime Achievement Award 2018 ya. Jadi Bung Oscar ini mendapatkan penghargaan Lifetime Achievement dari Pewarta Foto Indonesia 2018. Nah, di tayangan itu ada satu kalimat yang menempel diingatan saya dari Mas Parni Hadi. Dia mengatakan, Oscar itu telah kawin dengan profesinya. Nah, pertanyaan saya, apakah Bung Oscar ini... Ah, berat juga nih, gue mau... Tapi gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Santui. 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 Nah, pertanyaan saya, apakah Bung Oscar menikah dalam arti yang sesungguhnya? Ya, jadi mungkin ada kelanjutannya sih kalau Mas Parni itu ya. Karena PH ini dulu juga jaman gue pendidikan pun dia udah nyenggol-nyenggol ke situ. Udah nyenggol-nyenggol. Nah, dan waktu dia ngomong itu mungkin itu pendapat dia untuk kayak semacam sindiran ya. Dan sekaligus juga itu kayak satu ironi gitu ya. Untuk menggambarkan aja bahwa profesi dan pribadi memang dua hal yang beda untuknya. Nah, sayangnya memang dalam keseharian itu, gue gak sempat melakukan sebuah perkawinan seperti yang gue lakukan dengan profesi gue. Gitu. Nah, gue rasa itu juga mirip dengan pakaian ya. Gue menghargai sejumlah hubungan-hubungan yang pernah terjadi dengan teman-teman deket gue, orang-orang yang deket ya secara pribadi, yang mungkin gak sampai ke dalam tahap jenjang itu. Gue juga mikir mungkin jangan-jangan karena profesi gue. Ada satu dua mungkin yang pembicaraan cukup serius gitu, tapi mentok di keluarga. Tapi memang pernah ada? Jadi ada, ada kayak gitu sebenarnya situasi yang normal. Sayangnya gue berprofesi sebagai seorang wartawan. Jadi jurnalis ini kan memang belakangan baru bisa kita analisis. Jadi waktu untuk seorang jurnalis itu berjalan jauh lebih cepat daripada profesi-profesi yang lain. Kalau yang lain setahun ya terasa setahun. Mungkin teman-teman yang menerima sebagai operator telepon akan merasa harinya lebih panjang. Wartawan setahun kayaknya sehari. Tiba-tiba gue udah tua. Gitu kan? Nah, waktu tua ya gue pikir juga. Kayaknya emang jalan harus ditembus seperti ini. Kesibukan gue pada waktu itu kan jadi, wah, nulis, fotografi, pendidikan, dan sebagainya. Sehingga itu jadi semacam hal yang terlewati oleh profesi gitu. Waktu gue mau coba mikirin, mungkin gak ada kata terlambat gitu ya. Gak ada kata terlambat, tapi gue udah yakin banget bahwa single itu juga pilihan. Kalau artis seorang sahabat bagi Bunga Oskar seperti apa? Sahabat itu mungkin kayak yang disebutkan oleh ini ya, Ansel Adams ya. Jadi orang-orang yang mempengaruhi juga kehidupan kita. Jadi kalau orang itu kan bilang friend in need, friend in need. Dalam sulit, itu sama aja gitu. Dan sahabat yang gue lihat itu gak secara fisik tiap hari kita ketemu, gak kayak gitu. Tapi kalau tanda-tandanya adalah waktu lo ketemu, misalnya 20 tahun kita gak ketemu, percakapan kayak seperti jaman dulu, ya itu sahabat. Secara fisik seperti itu, kalau itu otomatis ya. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadar, kita punya ini satu nilai yang ketanam di dia dan dia ke kita. Persahabatan ini gak semata-mata sahabat kita sebagai sesama jenis, tapi juga sempadan lawan jenis, sahabat ya. Itu seperti itu, kalau menurut gue. Jadi friend in need, friend in need. Kalau arti seorang ibu? Itu fondasi kehidupan sih ya. Kalau gue pribadi sih, kebetulan gue masih punya nih. Ya, masih punya. Dan gue ngalamin itu dari gue kecil gitu ya. Jadi pembimbingan yang muncul dari seorang ibu, itu memang refleksi kehidupan kita. Sama kayak diksilu itu. Itu ibu. Dan dia lebih, makanya dengan segala hormat pada bokap kita ya. Tapi ibu, itu landasan kehidupan seseorang. Jadi segala sesuatu yang muncul dari tindakan itu juga selalu akan berhubungan dengan ibu. Karena sifat, segala sifat yang kemudian juga kita terjemahkan ke dalam karya, itu umumnya datang dari nyokap. Sifat ya, jadi sifat-sifat. Itu kadang-kadang kita suka ngebayang. Kebetulan seperti itu. Orang tua, misalnya kalau bokap gue, itu ngajarin literatur. Ngajarin gaul gitu ya. Karena menokat ya kan. Jadi, persahabatan gitu. Buku, film gitu. Tapi dua-duanya sebenernya gitu. Cuman yang mengarahkan dan lain-lain, nyokap. Dan yang gue inget banget, itu adalah bahwa kemerdekaan seseorang, kebebasan untuk ngembangin imajinasi lu, itu penting banget. Harus lu yang ngembangin, gitu. Nah, itu selalu dia ingetin. Dia ga pernah marahin gue, gitu. Oh iya? Ga pernah, seumur-umur. Bokap gue di ujaman dulu kan orang tua kita lebih kenceng. Jadi, secara fisik biasa. Nah, itu yang dia bukan lakuin pembelaan. Nah, tapi dia yang ngasih tau bahwa kenapa kita ga boleh lagi lakuin itu di kemudian hari. Nah, jadi peran ibu itu buat gue absolut. Apakah ada sesuatu yang mengganjal yang belum tercapai dari keinginan ibu Bung Oscar Motuloh? Kalau gue sih coba ngeliat satu yang membuat gue lega bahwa dia menerima bahwa gue ga menikah. Padahal gue beranak tadinya. Ini ibunya Bung Oscar, ini tidak menerima. Di situ yang tidak menerima, jadi memang men... Gak, jadi karena kan adik-adik gue nih, adik gue yang cewek segala pun juga udah. Dia udah punya cucu dari adik-adik gue yang lain, gitu kan. Jadi dia udah bisa ngeliat, ya yang ini lupain dah. Dan hidup dengan dunianya. Ini udah pilihannya, gitu. Akhirnya, gitu kan. Tapi ada ga satu kelak gitu ya, dari hati yang paling dalam? Apakah Bung Oscar punya keinginan untuk itu? Nah, mungkin itu udah dicapai oleh adik-adik gue ya. Buat dia juga udah bahagia tuh, kan. Ini biar supaya lebih santui. Ada tiga pertanyaan pilihan. Pertanyaan pertama adalah, fotografi atau musik? Sebenarnya pertanyaan lu, gue akan bisa... Gue ngejawab musik ya. Iya. Karena di dalam musik itu ada fotografi, bro. Eh, bagaimana? Ceritanya. Kalau di dalam fotografi ga ada musik. Maksud gue, ini-ini fisiknya ya. Iya. Waktu lu denger, itu kan fotografis yang muncul. Liriknya, musiknya, gitu loh. Kalau fotografi, muncul semuanya, memang. Tapi dia adalah bentuk mekanis dari ini. Jadi kalau lu pertanyaan itu, pasti gue jawab musik. Musik ya. Pertanyaan kedua, Soekarno atau Stay Go Farah? Soekarno. Gue lebih mengutamakan Bung Karno ya. Karena jejak dan statement kenegaraannya. Sehingga kita semua sekarang bisa ada di sini, gitu ya. Bisa melanjutkan apa yang mungkin harus diteruskan sebagai amanat. Kalau ini bicara sebagai negara-negara. Orang Dady Presiden, orang Patean. Oke. Satu lagi. Fotografer atau reporter? Fotografer. Karena fotografer juga melaporkan. Kalau reporter, belum tentu dia bisa mengabadikan kesaksian matanya. Sebagai satu bukti, proof, gitu. Lu merekam atmosfer kejadian. Lu menggambarkan. Tapi kalau gue sebagai fotografer, gue bisa menggambarkan. Gue bisa menuliskannya. Jadi harapannya untuk generasi di bawah Bung Oskar ini seperti apa? Sehingga jurnalisme ini tetap pada maruahnya. Tetap pada akarnya. Kalau gue ngeliat, apalagi dalam kondisi terkini ya. Dalam kondisi terkini. Jadi, kita kan sekarang tidak lagi hidup untuk memberi kesaksian semata-mata. Kita juga dituntut juga harus memberi komentar. Sehingga dunia fotografi jurnalistik, dunia jurnalisme pada umumnya, itu masuk kepada zaman yang disebut sebagai subjektivitas adalah objektivitas. Kita menjadi diri kita sendiri dengan kemampuan dan potensi yang ada untuk terus dikembangkan. Dan, sehingga Anda tidak pernah bisa berpuas diri hanya untuk satu hari. Anda mendapatkan headline, Anda mendapatkan scoop, pemberitaan. Wah, satu hari tulisan gue emang keren. Foto gue gak pernah. Bisa pantangannya berubah lagi. Itu tiap hari berubah. Nah, ini yang harus bisa ditanggapi. Dan dia tetap harus bisa diberi makna. Nah, dan tidak tiap hari juga kita harus bisa mencari seperti itu. Anda juga harus bisa menguang pendapat. Sehingga kita bisa melihat bahwa dunia hotspot dan dunia features, itu kan harus menjadi milik dari seorang fotografer dengan baik. Dia harus cekatan, dia juga harus kepeka. Jadi, antara kecekatan dan kepekaan, itu kan harus jadi satu. Dalam platform yang ada. Mau 12 platform, menurut gue gak ada masalah. Karena platform itu sebetulnya basic utamanya, pemberitaan cuma satu. Cuman, dia membutuhkan cara mempublikasikan yang disebut platform itu, sehingga mengenal titik-titik teknisnya untuk sampai ke masyarakat. Nah, makin banyak nih, makin dewasa, makin matang teman-teman kita, anak-anak muda yang mengemban, membawa misi ini, maka gue lebih yakin hoax juga akan makin sirna. Hoax yang dibentuk untuk sebuah kepentingan, ataupun hoax yang tidak sengaja dilakukan. Beliau adalah orang yang sangat penting, ya bapak fotografi jurnalistik di Indonesia. Jadi, saya ingin meminta pesan dari Bung Paskar Motoboh kepada para pelaku jurnalistik, atau mereka yang baru menyejakkan kaki di dunia jurnalistik. Gue sih gak punya cuman share aja nih ya ke teman-teman, bahwa manusia ini kan punya akal budi yang harus dikembangkan terus. Salah satunya, karena berkaitan dengan proses penciptaan, maka imajinasi adalah hal yang harus dibebaskan, dilepaskan, berkembang dengan liar gitu ya, karena gak pernah ada proses penciptaan tanpa imajinasi. Gak ada imajinasi, kagak pernah ada ya. Ide muncul dari imajinasi. Gak ada konsepnya, gak akan pernah terstruktur menjadi sebuah program aksi. Gak dikerjain, gak jadi karya. Sahabat ide Indonesia, tidak ada imajinasi, maka tidak ada penciptaan. Empu Ageng Fotografi Jurnalistik Indonesia, Oscar Immanuel Matuloh. Ini perjumpaan yang sangat menarik, sangat bermanfaat. Kita bisa melepaskan rindu, kita bisa belajar, kita belajar banyak hal, mulai dari tadi jejak dalam fotografi jurnalistik, sampai pada bagaimana pengabdian kita kepada kehidupan, termasuk kepada orang yang paling kita cintai, ibu. Dan saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Empu Ageng Fotografi Jurnalistik Indonesia. Semoga pertemuan kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Protokol kesehatan. Sadab. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya.